Gunakan baik-baik masa sehatmu sebelum kau sakit. Jangan males. Dengar azan ke masjid. Ini teman-teman di sini masih males ke masjid. Apa kata Nabi SAW dalam hadith? Setiap jalan kaki ke masjid, satu langkahnya mengangkat derajatnya, satu langkahnya mengampuni dosanya. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa biarkan azan terdengar, hayalas-salat, hayalas-salat tidak pergi jawab? Di rumah pun kadang-kadang salah-salat ditunda sampai akhir waktu. Kenapa ini? Lalai. Pertanyaan tidak mengambil waktu sama sekali. Allah kasih kita 24 jam. Allah cuma minta. Dari situ kalau kita sholat 5 menit pun, satu sholat berarti cuma 25 menit satu hari. Masih ada 23 jam sekian. Kenapa tidak sholat? Nanti menyesal. Ingat penyesalan terakhir teman-teman sekarang. Hari ini, malam ini, Allah memudahkan saya datang ke sini, menyampaikan menulisan ini teman-teman, jangan lihat saya. Tapi ini Allah mengingatkan buat kita semua. Ambil pelajaran. Orang yang cerdas, orang yang tahu peringatan dari Allah, diambil, diterapkan. Karena ilmu agama didengar dan diamalkan. Larangannya dijahui. Memang begitu tujuan. Kalau bubar dari majlis ilmu terasa, oh iya ya saya salah. Oh saya harus begini. Rangkul baik-baik. Jangan teguda lagi oleh syaitan. Syaitan kan bisik nanti. Oh tadi itu pengajian begini ya. Oh tapi gak apa-apa deh, saya begini aja lagi kembali. Kembali lagi salah. Berbuat kemaksiatan. Ini gak boleh.